Karena sangat sayang sekali jika kita tidak menambahkan barang organik lain Karena manfaatnya itu bisa menambahkan kandungan unsur darah ya pada kompos yang Para sahabat tanik semua harus menonton video ini dari awal sampai akhir ya Agar supaya tahu bagaimana cara melakukan fermentasi pada kue kambing ini Karena yang akan saya bagikan ini yaitu cara fermentasi yang lain daripada yang lain ya Karena fermentasi ini kita lakukan cukup mudah Kemudian dengan bahan yang sangat murah tidak perlu membeli di toko Tetapi hasilnya bisa maksimal membuat kompos ini menjadi jauh lebih sehat Aman ketika kita gunakan Kemudian kandungan unsur darah yang ada pada kompos ini akan cepat terserap oleh tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat tanik semua dimanapun anda berada Oke berjumpa lagi bersama channel belajar organik Di video kali ini channel belajar organik akan membagikan Cara fermentasi kue kambing ini agar supaya Ketika kita gunakan nanti kue kambing ini Sudah tidak membahayakan lagi pada tanaman kita Karena biasanya kue kambing yang masih mentah Ataupun belum selesai masa fermentasinya Itu akan memberikan dampak yang buruk pada tanaman kita Karena kue kambing ini sebelum kita lakukan fermentasi Ataupun dalam keadaan mentah itu mengandung gas amonia Kemudian ada juga terdapat bakteri dan faktogen yang bisa membahayakan tanaman kita Yang menyebabkan tanaman kita bisa menjadi layu bahkan mati Para sahabat tanik semua Jadi di video sebelumnya saya juga pernah membagikan cara Untuk mensterilkan dan menghaluskan kue kambing ini ya Agar supaya bisa kita gunakan secara cepat Misalkan kita membutuhkan secara mendadak Sedangkan kue kambing kita masih dalam keadaan mentah Itu bisa kita lakukan dengan cara itu Yaitu diseterilkan dengan merendamnya pada cairan vanis ya Karena cairan vanis itu mengandung hidrogen piroksida Tentunya itu mampu untuk membunuh bakteri jahat kemudian patogen Dan di video kali ini Saya akan membagikan kepada para sahabat tanik semua Yaitu cara menghaluskan dan mensterilkan kue kambing ini Agar supaya ketika kita gunakan nanti Tidak membahayakan pada tanaman kita Kemudian unsur hara yang terdapat di dalam kue kambing ini Bisa cepat terserap oleh tanaman kita Yaitu dengan cara kita lakukan fermentasi ya Para sahabat tanik semua Oke para sahabat tanik semua Jadi tanpa berlama-lama Mari kita menuju ke Cara fermentasi Pada kue kambing ini Oke para sahabat tanik semua Jadi untuk melakukan fermentasi kali ini Kita tidak menggunakan Dekomposer Yang kita beli di toko ya Jadi Fermentasi kali ini Kita menggunakan mol ya Ataupun mikroorganisme lokal Kemudian mikroorganisme lokal ini Kita buat menggunakan sisa nasi Nasi yang sudah tidak layak Untuk kita konsumsi ya Ataupun nasi basi Yang kemudian kita diamkan Kemudian setelah ditumbuhi jamur Seperti ini Yang berwarna-warni Ada yang oran Ada yang putih Ada yang hitam Ada yang hijau Ini kita buat menjadi Larutan mol ya Kemudian bagi para sahabat tanik semua Yang Belum tahu cara membuat mol Sahabat tanik bisa melihat video saya yang ini Jadi Di video saya yang tadi Sahabat tanik semua bisa Tahu bagaimana cara membuat mol Jadi nasi yang kita diamkan Itu kita buat menjadi mol seperti ini ya Larutan mol seperti ini Nah ini sebagai dekomposer kita Kemudian yang membuat lebih berbeda lagi Yang lain daripada yang lain Itu ketika kita fermentasi Koeh kambing seperti ini Itu kita bisa menambahkan bahan organik lain Seperti sisa sayuran Kemudian disini ada daun-daun hijau Kemudian ada daun kelor juga Nah jadi dengan kita menambahkan bahan organik lain Itu kita bisa menambahkan unsur hara Dari hasil kita lakukan fermentasi Koeh kambing ini Oke kita lanjut ke Cara melakukan fermentasi Jadi untuk yang pertama Kita siapkan air sebanyak 15 liter ya Jadi kita memerlukan air sebanyak 15 liter Kemudian kita berikan Larutan mol ini Sebanyak 1 liter ya Sahabat tanik semua Nah ini sebanyak 1 liter untuk molnya ya Jadi per 15 liter Kita memerlukan 1 liter mol Dari sisa nasibasi Nah seperti ini Kemudian setelah itu kita lakukan pengadukan ya Sahabat tanik Nah jadi setelah kita aduk seperti ini Ini sudah siap kita Gunakan untuk Sebagai dekomposer Untuk kita melakukan fermentasi Pada koeh kambing kita Nah kemudian untuk Langkah-langkahnya Jadi kita buat Lapisan yang pertama ya Lapisan yang pertama Yaitu koeh kambing dulu Jadi koeh kambing ini Sebagai lapisan Yang pertama ya Kemudian setelah kita buat Lapisan yang pertama seperti itu Kita bisa Menambahkan Bahan organik lain ya Seperti daun kelor ini Ataupun Sisa-sisa sayuran Dan juga Daun lam toro Dan masih banyak lagi ya Bahan organik yang Bisa kita tambahkan Pada Kompos Ataupun fermentasi Koeh kambing Karena sangat sayang sekali Jika kita tidak menambahkan Baran organik lain Karena Manfaatnya itu Bisa menambahkan Kandungan unsur darah ya Pada kompos yang Kita buat ini Nah kemudian Setelah bahan organik itu Kita tambahkan Itu selanjutnya kita Timbun dengan menggunakan Koeh kambing Seperti ini Nah kemudian Intinya Yang penting Kita lakukan Secara berlapis-lapis ya Jadi yang lapisan yang pertama itu Koeh kambing Kemudian Bahan organik tambahan Setelah itu Dikocor menggunakan mol Kemudian Kita timbun lagi Menggunakan Koeh kambing Setelah itu Kita berikan Bahan organik tambahan lagi Kemudian Kita Kocor Setelah itu Kita Timbun lagi Dengan koeh kambing Dan seterusnya Sampai Bahan yang kita punya itu Selesai ya Sampai Habis ya Jadi seperti itu Caranya Sahabat dan iku semua Kemudian Bagi para sahabat dan iku semua Yang penasaran Bagaimana hasilnya Hasil dari Fermentasi Koeh kambing ini Ataupun mungkin Ada yang Tidak percaya ya Dengan video Yang saya bagikan ini Tentang fermentasi Nanti Akan saya buatkan video Yang part keduanya ya Ataupun bagian duanya Untuk Melihat hasilnya ya Setelah 15 hari Nanti akan saya buatkan videonya Makanya Bagi para sahabat dan iku semua Yang penasaran Sahabat dan iku semua Silahkan tekan tombol like Kemudian Tekan tombol subscribe Agar supaya bisa berlangganan Dengan channel Belajar Organik Kemudian Jangan lupa Diaktifkan Tombol loncengnya Agar nanti Ketika Saya membagikan video Kelanjutan dari Fermentasi ini Sahabat dan iku semua Tidak ketinggalan Jadi Nanti akan Saya buatkan Video Hasil dari Fermentasi Dari Kohe Kambing ini Bagaimana hasilnya Jadi Seperti itu ya Caranya Tekan tombol like Kemudian subscribe Kemudian aktifkan Tombol loncengnya Nanti Para sahabat dan iku semua Akan mendapatkan Notifikasi Ketika saya membagikan Video Hasil dari Fermentasi Kohe Kambing ini Oke Para sahabat dan iku semua Jadi Video di bagian Part 1 Ini sudah cukup ya Ini adalah Tahap 1 Jadi Tahapnya Yaitu Membuat Mol Kemudian Melakukan Fermentasi Ataupun Langkah-langkahnya Seperti Membuat lapisan yang pertama Yaitu Kohe Kambing Kemudian Bahan organik tambahan Kemudian disiram dengan mol Dan seterusnya Sampai bahannya ini selesai Kemudian Kita tutup Dan kita tunggu Proses selanjutnya ya Oke Jadi Seperti itu tadi Untuk video kali ini Dan untuk kelanjutannya Nanti akan saya buatkan videonya Jadi semoga Langkah-langkah yang pertama ini Bisa Sahabat teknik semua Pahami Dan dipraktekan Dan semoga Ini bisa memberi Manfaat Ataupun menambah Ilmu pengetahuan kita semua Tentang pertanian Dan selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada Perkataan Yang salah Ataupun yang kurang Saya mohon maaf Kepada para sahabat teknik semua Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya